Intro Di era digital kayak sekarang ini Pasti kalian nih Anak milenial Sering banget berhubungan sama teknologi digital Atau yang online-online gitu Kayak pasti kalian suka like-like Post di Facebook atau Instagram Comment tweet di Twitter Atau kayak sekarang Nontonin video di Youtube Nah, bagi kalian pengguna teknologi digital Kayak tadi Kalian tau gak sih Apa itu warga digital? Warga digital adalah orang yang sadar betul Apa yang baik Apa yang salah Menunjukkan kecerdasan perilaku teknologi Dan juga membuat pilihan yang tepat Ketika menggunakan teknologi Pasti kalian bertanya-tanya lagi Apa sih keluargaan digital itu? Itu judulnya keluargaan digital Kayak penting banget Emang apa sih pentingnya? Oke Sekarang kita jawab Jadi Sesuai sama pengertiannya Keluargaan digital itu Adalah norma perilaku yang tepat terkait Pengguna teknologi Jadi Keluargaan digital itu penting Karena dia mengatur kehidupan kita Di dunia maya Supaya kita dapat manfaat positif dari teknologi Sekarang Kita kenalan yuk Sama pencetus konsep keluargaan digital Dia adalah Mike Rable Penulis buku Digital Citizenship in School Kata Mike Rable Ada tiga konsep dasar Dalam keluargaan digital Yaitu Respect yang berarti Merhagai diri sendiri Dan orang Educate Yaitu Menyedukasi diri sendiri Dan terhubung dengan orang lain Dan Protect Yaitu Melindungi diri sendiri Dan orang lain Nah Lalu Dari konsep dasar tadi Dikelompokkan lagi pelaksanaan keluargaan digital itu Dalam tiga lingkungan Yang masing-masing Punya tiga komponen Jadi jumlahnya sembilan komponen Mari kita bahas satu-satu Pertama Lingkungan belajar dan akademis Komponen keluargaan digital Yang perlu diperhatikan Dalam pemanfaatan teknologi Untuk pembelajaran dan lingkungan akademik Adalah Yang pertama Akses digital Disini kita harus sadar Bahwa gak semua orang Memiliki kesempatan yang sama Untuk mengakses teknologi terlebih internet Jadi ingat Jangan pakai wifi senaknya ya Kedua Komunikasi digital Zaman sekarang Berkomunikasi bisa dilakukan dimanapun Kapan saja Melalui berbagai cara Termasuk pesan instan Media sosial Skype Pesan teks Dan lain-lain Dengan banyaknya pilihan Warga digital harus tahu Cara yang tepat Dalam berkomunikasi Dan menggunakannya sesuai kebutuhan Yang ketiga Literasi digital Seiring munculnya teknologi Teknologi baru Peserta didik dan guru Sebagai warga digital Diharapkan bisa beradaptasi dengan cepat Dengan perubahan Dan menggali sesuatu yang baru Kedua Lingkungan sekolah Dan tingkah laku Komponen dalam lingkungan ini Adalah Pertama Hak digital Sebagai warga digital Kita berhak bebas berbicara Dan berkomunikasi Namun Dalam menikmati hak ini Kita juga punya kewajiban Yaitu tidak boleh mengganggu hak orang lain Dan harus menghormati hak orang lain Kedua Etiket digital Perilaku dalam bermedsos yang tepat dan benar Sangatlah penting Setiap orang yang menggunakan teknologi Harus mematuhi prinsip dasar dalam berhubungan Yaitu Perlakukan orang lain Bagaimana Anda ingin diperlakukan Ketiga Keamanan digital Sebagai warga digital Kita harus waspada akan tindak kejahatan Misalnya dengan tidak membuka file hasil unduhan sembarangan Dan memantau Setelah melindungi identitas dan informasi pribadi mereka secara terus menerus Ketiga Kehidupan di luar lingkungan sekolah Atau bisa kita sebut lingkungan masyarakat Komponen dalam lingkungan ini adalah 1. Hukum digital Hukum digital mengatur etiket penggunaan teknologi di masyarakat Jadi perlu adanya hukum untuk melindungi warga digital Dari tindak kejahatan seperti pencurian identitas, pembajakan, dan lain-lain 2. Transaksi digital Dalam jual-beli online Penjual dan pembeli perlu menyadari resiko dan manfaat jual-beli online Warga digital perlu tahu bagaimana menjadi pembeli atau penjual online yang baik 3. Kesehatan digital Dibalik manfaat teknologi digital Ada beberapa ancaman kesehatan Baik fisik maupun mental yang perlu mendapat perhatian Nah guys Di Indonesia ini dalam berselancar di dunia maya Kita itu diikat oleh hukum digital Yaitu undang-undang ITE Kalian pasti suka dengar kasus hukum yang cuma disebabkan karena orang itu komen seenaknya di media sosial Nah kali ini aku akan membahas contoh beberapa pelanggaran terhadap UI TE 1. Melanggar kesusilaan Kesusilaan disini contohnya mengunggah foto-foto yang tidak pantas ke media sosial Dengan tujuan untuk dikonsumsi oleh publik Hukumannya 6 tahun penjara atau denda 1 miliar rupiah Lalu yang kedua Ada perjudian online Seiring dengan maraknya teknologi Perjudian dapat dilakukan secara online Yang ada pada beberapa game Judi sepak bola Atau permainan dari smartphone Dan lain sebagainya Hukumannya 6 tahun penjara atau denda 1 miliar Penghinaan Contoh pelanggaran ini Sering dijumpai dalam media sosial Karena banyak pengguna media sosial yang tidak dapat mengontrol emosinya Sehingga meluapkan emosinya melalui kata-kata di media sosial Hukumannya 4 tahun penjara atau denda 750 juta rupiah Pengancaman Pengancaman disini juga bisa berupa pencamaran yang baik loh Atau pemaksaan Atau pemerasan kepada seseorang Hukumannya 6 tahun penjara atau denda 1 miliar rupiah Yang kelima Menyebarkan hoax Banyak para pengguna teknologi yang tidak teliti saat memperoleh informasi Sehingga terjebak dalam berita-berita bohong yang disebarkan oleh pelaku Hukumannya 6 tahun penjara atau denda 1 miliar rupiah Yang terakhir ada ujaran kebencian Kasus yang akhir-akhir ini sering ditemui adalah berita yang mengandung unsur-unsur kebencian Terutama dalam kehidupan beragama di media sosial Hukumannya 6 tahun penjara atau denda 1 miliar rupiah Sebenernya masih banyak jenis pelanggaran terhadap UWTE Ternyata hukumannya berat-berat ya guys Hati-hati ya dalam bermetros Jangan sampai kita masuk penjara cuma karena harus pele Terakhir nih Ada satu konsep yang kita bisa gunakan Supaya menjadi warga digital yang baik dan benar Yaitu TING TING ini merupakan akronim dari beberapa kata Yaitu TRUE Apa benar postingan kamu atau hanya isu yang gak jelas sumbernya Kalau masih buram, mending gak usah di-share Hurtful Apa postingan kamu menyakitkan orang lain? Hati-hati loh, UWTE itu mengawasimu Ilegal Ilegalkah post kamu? Necessary Apakah postingan kamu penting atau mengenggau orang lain? Kain Santunkah postingan kamu? Atau menggunakan kata-kata yang menyinggung orang lain? Ingat, tulisan yang kamu posting mewakili diri kamu Terima kasih sudah menonton video ini Sampai bertemu kembali di video pembelajaran selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax